Ya Pemirsa, kita memasuki lahan tanaman kopi dan juga pembebitan kopi yang tanaman ini masih berusia kurang lebih satu tahun. Pertunasnya, tunasnya sampai besar-besar gini nih. Oh ini dampak dari penyemprotan nasa hormon Pak ya. Dan ini sudah ada yang ini ya? Ini sudah mulai bisa pakai super rotopover. Kalau biasanya belum pakai nasa, buahnya cuma baru segini kalau buah pertama ini. Tapi ini kan sekarangnya sudah maju ke sini kan, sudah menambah. Nah ini suatu bukti ini perkembangannya betul-betulnya sangat inilah signifikan, sangat mendukung. Coba untuk keluar buah ini sudah cepat gini. Biasanya kalau nggak pakai nasa, cuma segini aja dulu berbuahnya cukup, nanti sampai masak ini. Kesininya belum keluar, nanti musim kedua. Tapi kalau sudah pakai ini mah, kelihatannya ini yang biasanya cuma segini sekarang sudah maju ke sini. Dua kali lipat. Jadi ini percepatan itu betul-betul. Kalau yang di sana Pak, yang di sana itu pakai nggak Pak? Iya pakai. Oh seluruhnya ini? Iya, ini 1.600 pohon. 1.600 pohon. Iya, 1.600 pohon. Ini usia sama satu tahun. Kita keluar ini bunga-bunga ini. Oh iya, iya pemisah Anda bisa kita lihat dari dekat ini dengan disemprot nasa hormon. Ini pengaruhnya adalah pada talon buah atau talon bunga yang sudah tumbuh. Dan yang nampak sekali adalah warna hijau yang sangat luar biasa. Pertumbuhan tunasnya ini lebar-lebar launya. Istilahnya kalau bahasa sunabonyo gitu. Iya, iya, iya. Ini disemprot dengan dosis berapa Pak? Penyemprotannya dosisnya berapa ini? Ini... Ini tak tutup sama ini satu. Ini satu sama ini dipakai satu dulu. Ya pemisah yang kita lihat ini adalah... Sampaikan selamatkan. hai 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 ini masanya diminum tuh nggak apa-apa sehat-sehat ini untuk tapi juga bagikan apa bedanya manusia dengan sapi hahaha ada pada airnya tinggal ditambah bawah daun sama atas daun bawah daun terutama mas Hai 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 e hai 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 way Terima kasih telah menonton